Badai Laut Selatan Jilid 37 Bagawa N. Kundilomuko kini berdiri dengan kedua lengannya bergoyang-goyang ke atas dan jari-jari tangannya bergerak-gerak mencengkeram mim buka seperti kuku harimau jari-jari tangan ini tergetar dan terdengarlah suara kletak-kletuk seakan-akan semua kuku-kuku jarinya mi ledak-ledak. Bibirnya berkemak kemik dan kulit tubuhnya seakan-akan mengeluarkan minyak, menjadi mengkilat. Seng Bagawanku N. Kundilomuko sedang mengerahkan kesaktiannya dan dalam keadaan seperti itu ia seakan-akan berotot kawat bertulang besi. Bocah perawan sombong. Tak boleh diberi hati. Tidak bisa menjati istriku, kau akan menjadi mangsaku. Ku minum darahmu, ku ganyang dagingmu, ku hisap sum-sumu setelah mengeluarkan ancaman yang menyeramkan ini, Seng Bagawan meloncat ke depan. Kijatoko hampir berteriak kaget ketika dalam pandangan matanya, kaget itu berubah menjadi seekor ular naga yang bertubuh manusia, atau manusia berkepala ular naga. Endang pati beroto juga melihat perubahan ini, namun sekali lagi ia memekik dengan Aji Sardulo Bairowo dan lenyap pula perubahan itu dalam pandang matanya, kemudian ia mempergunakan kegesitan tubuhnya untuk menyelingap ke samping, menghindarkan diri dari tubrukan yang diserta cengkeraman ganas itu. Kemudian, dari samping ia mengirim pukulan dengan jari-jari tangan dikembangkan dan ia telah menggunakan Aji Pukulan Gelap Musti yang ia pelajari dari kakeknya dahulu. Seng Bagawan menangkis dan ketika dua lengan bertemu, terdengar suara keras seperti loga M beradu. Endang pati beroto terkejut karena ia merasa betapa lengan tangannya dingin sekali, rasa dingin yang meresap ke dalam tulang dan mim buatnya bergidik kedinginan. Pada saat itu, Seng Bagawan sudah menerjang lagi dan kini hawa pukulannya mengandung hawa dingin yang mengejutkan. Endang pati beroto harus mempergunakan gerak kecepatan bayu tantra untuk menyelamatkan diri, bahkan ia lalumi maka ilmu ibunya, yaitu gerakan burung walet dan camar. Dengan gesit sekali tubuhnya berkelebatan, kadang-kadang Mi lompat tinggi seperti burung terbang dan menyelinap dari bawah hamat capetnya. Kakek ini menjadi geram dan penasaran. Ia maklum bahwa kali ini ia menghadapi lawan tangguh dan harus mengerahkan seluruh Aji dan kepandayanya, karena pertandingan ini adalah pertandingan mengadu nyawa. Sambil Mi mekik dasyat, ia meloncat ke depan, mencegat tubuh gadis itu yang baru Mi layang turun ketika menghindar dari tendangan kakinya. Sebelum tubuh hendang pati beroto tiba kembali di atas tanah, Bagawan Kundilo Muko sudah menyambutnya dengan pukulan kedua tangannya yang dilakukan berbareng, yang kawan menghantar emperut, yang kiri menempar ke arah muka. Pukulan yang amat berbahaya ini menyamar cepat sekali, mengeluarkan hawa yang amat dingin. Endang pati beroto terkejut, tidak menyangka lawannya dapat bergerak secepat itu. Pukulan ke arah muka mudah saja dilakukan, akan tetapi pukulan tangan terbuka dan miring ke arah perutnya tak mungkin dilakukan lagi. Terpaksa ia menangkis ke bawah. Duk tubuh hendang pati beroto yang masih di atas itu terlempar ke belakang dan gadis ini merasa pundaknya kaku dan amat dingin. Ia kaget dan marah sekali, apalagi melihat pendek tatua itu terkekeh mentertawakannya. Dengan muka beringas hendang pati beroto menggosok-gosok kedua telapak tangannya dan mengebutlah asap dari kedua tangannya itu sedang telapak tangannya menjadi makin merah. Itulah Aji Wisang Nolo, Aji Pukulan Jarak Jauh Api Beracun yang ia warisi dari gurunya, Dibyo Mamangkoro. Menyaksikan kehebatan ini, seketika terhenti suara ketawa bagawan kundi lomuko, akan tetapi kekagetannya ini masih kalah oleh rasa kagetnya ketika pada saat itu terdengar suara mendesir dari sebelah kiri. Cepat ia mengebutkan tangan kirinya dan runtuhlah tiga batang jarum hitam. Ia memandang Kijatoko dengan mata mendelik, saking marahnya tak dapat mengeluarkan kata-kata, seperti hendak menelan hak hidup-hidup orang buntung itu. Kijatoko menjat ipucat wajahnya. Tak disangkanya bahwa seng bagawan itu benar-benar sakti dan tinggi kepandainya. Sementara itu, ketika endang pati beroto melihat bantuan ini, ia bukan menjat igirang, sebaliknya ia memakai, iblis buntung. Siapa sudiakan bantuanmu? Berdiamlah kau di situ menanti giliran setelah berkata demikian, tanpa mim perdulakan si buntung yang berdiri di dekat arca dengan muka pucat dan dahi penuh keringat, endang pati beroto sudah menerjang maju, menggunakan tangan kanan yang penuh dengan saluran tenaga wisang nala untuk menyerang lawan. Bagawan kunilomuko melangkah mundur menghindar, kemudian balos mi mukul dengan tangan kiri. Endang pati beroto yang sudah mengerahkan ajwi sang nala, tidak takut bahkan sengaja menangkis dengan tangan kanannya. Plak lengan kiri bagawan kunilomuko dan tangan kanan endang pati beroto bertemu seakan-akan lengket. Mereka berdua tak bergerak seperti patung, namun kedua lengan yang bertemu itu menggigil karena di situ terjadi adu kekuatan yang dasyat. Hawa dingin yang keluar dari tangan kiri pendepta itu bertemu dengan hawa panas yang keluar dari tangan endang pati beroto. Beberapa menit Mereka dalam keadaan seperti ini, muka endang pati beroto menjadi kemerahan dan muka pendepta itu makin lama makin pucat. Sebagai seorang yang memiliki ilmu tinggi, Ki Jatoko maklum apa yang sedang terjadi. Ia bukan seorang bodoh. Kalau seng bagawan kunilomuko menang, dia tentu akan diserang kakek itu dan Mi lihat kesaktian kakek ini dalam pertandingan Mi lawan endang pati beroto, ia merasa tidak kuat untuk menandinginya. Sebaliknya, kalau endang pati beroto yang menang, biarpun mungkin ia dapat mim bujuknya namun masih tetap ada bahayanya, mengingat akan watak gadis itu yang liar dan ganas. Mengapa kesempatan sebaik ini tidak ia pergunakan? Mereka sedang mengadu tenaga sakti, siapa yang mengalihkan perhatian akan kalah. Oleh karena itu, dia mdm kakinya yang buntung bergerak dan ia menyelinap pergi dari tempat itu. Ia harus melarikan diri, lebih cepat lebih baik. Tak lama setelah bayangan kijat toko menyelinap pergi, terdengar endang pati beroto mengeluarkan pekik sardulo bairowo sedangkan bagawan kunilomuko juga mengeluarkan lengking panjang. Keduanya terhuyung ke belakang, akan tetapi keadaan bagawan kunilomuko lebih payah karena tangan kirinya menjadi lumpuh dan tergantung lemas di samping pinggangnya. Endang pati beroto hanya merasa betapa lengan kanannya kaku dan kesemutan saja. Seng bagawan kunilomuko menjadi makin marah. Sambil berteriak keras ia melolos ikat pinggangnya yang terbuat daripada logam kuning seperti emas. Senjata itu ia pegang dengan tangan kanan, diputar di atas kepala dan menerjanglah ia dengan dasyat. Terang-terang alangkah kaget hati pendeta ini ketika melihat ikat pinggangnya patah-patah menjadi beberapa potong ketika bertemu dengan sebatang keris yang mengeluarkan cahaya menyeramkan. Kiranya endang pati beroto yang marah sudah pula mencabut keris pusaka brojol wuk dan dengan mudah keris pusaka ini mimbabat putus senjata lawan. Selaka teriakan bagawan kunilomuko ini disusul dengan jerit mengerikan ketika ujung keris pusaka brojol wuk menyentuh lambungnya. Kembali keris yang ganas ini telah mendapat mangsa. Seketika tubuh pendeta tua itu roboh dan kering menghitam, tewas di saat itu juga. Endang pati beroto menyimpan kerisnya, sepasang matanya mencari-cari dengan pandang mat celiar, kemudian tubuhnya berkelebat cepat menyelinap di antara pohon-pohon. Ia tadi juga mi liat betapa kijat toko pergi namun karena pertandingan mi lawan bagawan kunilomuko tadi mi butuhkan pencurahan tenaga dan perhatian, terpaksa ia mendiamkannya saja. Belum lama si buntung pergi, maka ia pun cepat mengejar dan mencari. Setelah beberapa kali mi layang naik ke atas pohon yang tinggi, akhirnya ia melihat betapa si buntung berlari-lari cepat menuju ke arah barat. Senyum mengejek mengembang di bibirnya ketika endang pati beroto melayang turun kembali lalu mengerahkan aji berlari cepat melakukan pengejaran ke barat. Agak lega rasa hati kijat toko setelah ia meninggalkan hutan gumuk mas dan memasuki hutan lain di sebelah barat. Bagawan kunilomuko berniat pergi ke belambangan yang letaknya di sebelah timur. Nusa Barung letaknya di seberang pantai selatan dan jenggala berada di sebelah utara. Agaknya, siapapun yang menang di dentara dua orang itu, tidak akan ada yang mengejar ke arah barat. Hatinya lega, dadanya terlalu lapang. Akan tetapi ia cukup hati-hati dan terus mempergunakan ilmu lari cepat. Ia akan berlari-lari terus sehari penuh itu dan takkan mau berhenti sebelum dunia menjatih gelap yang berarti bahwa ia sudah bebas dan aman betul daripada ancaman dua orang sakti itu. Hahaha, siapa yang kalah hokol, kuat, harus mencari kemenangan mengandalkan akal katanya dalam hati, akan tetapi saking girangnya, suara hati ini terucapkan keluar mi lalui mulutnya. Akan tetapi, bibirnya yang belum tertutup rapat sehabis mengeluarkan kata-kata itu, kini terbuka lebar, bersaing lebar dengan kedua matanya. Kedua kakinya yang buntung otomatis berhenti bergerak, tubuhnya menggigil dan merasa betapa rambut di tengkutnya bergerak-gerak meremang dan leher terasa kering, jantung di dada berdetak-detak seperti genderang. Tak jauh di depannya, hanya 4 meter jauhnya, berdiri endang pati beroto dengan senyum di bibir, senyum yang dingin mengerikan. Beberapa kali Kijatoko berusaha mengeluarkan suara. Kecerdikannya mi buat otaknya bekerja cepat dan ia hendak menyelamatkan diri menggunakan kata-kata, akan tetapi celaka, lidahnya serasa meneempel dengan telak, mulutnya tak dapat digerakkan. Dan senyum itu makan mie lebar, makin manis makin mengerikan, sepasang matu yang bening itu bersinar-sinar seperti hendak menembus jantungnya. Eh, eh, endang, eh, syukurlah, syukur kau menang. Pendeta kementus, sombong, itu memang patut mampus. Aku, hem, aku tadi berusaha mie bunuhnya dengan jaru em, tapi, tapi ia terlampau sakti, sehingga tak berhasil, heheh, endang, kau sungguh hebat, sakti mandraguna. Sungguh bagaikan Dewi Kahyangan saja, heheh Kijatoko yang sudah pulih kembali perasaannya makin lancar bicaranya, mulutnya menyeringai, sikapnya menjilat-jilat. Cukup. Kau manusia jahana em, jangan mengira aku akan terbujuk oleh omonganmu yang manis laki. Kau sengaja menjebakku di Durgaloka, kau bersekongkol dengan bagawanku nilomuko untuk menangkap aku. Manusia maca em engkau ini sudah selayaknya mampus endang pati broto maju perlahan, senyumnya makin deingin, matanya seperti macuh hari mau marah. Serasa lolos melayang semangat Kijatoko dari raganya. Ia mundur-mundur dan wajahnya pucat. Jangan. Endang pati broto, jangan, aku, aku tertipu oleh kundilomuko, aku terbujuk, apakah kau tadi tidak melihat betapa aku marah dan menyerangnya? Aku, aku, tidak berniat busuk terhadapmu, mana aku berani? Selain tidak berani, aku pun tidak sudi berlaku jahat kepadamu, endang, karena kau sudah baik kepadaku, kau tidak membunuh Ayu Chandra, tutup mulut endang pati broto menerjang maju dan sebuah tamparan tangannya tak dapat dihilangkan Kijatoko, tepat mengenai pipinya. Plaks rasa kiamat dunia ini bagi Kijatoko. Matanya berkunang-kunang, tubuhnya terhuyung ke belakang. Untung ia seorang yang memiliki kesaktian, kalau tidak tentu sudah pecah kepalanya terkena tamparan itu. Endang, jangan bunuh aku, ingat, aku. Bukan musuhmu, aku sudah memiliki kesaktian, kalau tidak tentu sudah pecah kepalanya terkena tamparan itu. Untung pukulan pertama yang mengarah pelipisnya dapat ia lakan dan hanya sebuah tendangan saja yang membuat ia terjungkal dan bergulingan. Kalau pukulan tadi yang mengenainya, belum tentu ia dapat menahannya. Memang kau akan mati di tanganku. Hayo bangkitlah. Kau bukan seorang lemah. Kau imihi kesaktian. Bangkitlah dan mari kita bertanding, jijik aku melihat lawan yang tidak mau bertanding. Jijik aku mim bunuh orang yang tidak mau milawan. Hayo bangkit endang betul-betulkah kau berniat mim bunuh aku. Suara kijatoko gemetar dan nadanya menimbulkan ibadah. Betul. Mengapa tidak bentak endang pati beroto, kedua tangannya sudah menegang, siap mim ngirim pukulan maut. Tidak kah? Tidak. Jangan bunuh aku, aku tidak mau milawanmu. Jangan kau bunuh aku, anakku. Jangan wu-u-ut. Pukulan ini merupakan tamparan yang hebat sekali. Akan tetapi untung bagi kijatoko bahwa ia sudah siap dan cepat-cepat ia menggulingkan tubuh di atas tanah terus menggelinding menjauhkan diri. Endang pati beroto dengan langkah ringan mei ngejar. Hayo bangun. Pengecut menjijikan. Hayo bangun dan pergunakan kepandayanmu. Bukankah kau laki-laki? Hayo kau lawan aku tidakkah? Tidak bisa kau mim bunuh aku, endang pati beroto. Mengapa tidak lupakah kau akan ceritaku, akan pembukaan rahasia besar dalam kehidupanmu? Ceritaku belum habis. Kau ingatkah berubah wajah endang pati beroto? Keningnya yang bagus bentuknya itu berkerut-kerut, matanya menyinarkan kebimbangan hatinya dan matu itu menjaibasah. Cerita itu mengguncangkan hatinya. Dia bukan putri pujo? Ayah kandungnya Joko Waneng Pati yang telah dibunuh ibunya dan istri muda pujo? Andai kata benar dongengmu itu, tetap tidak ada hubungannya dengan kau. Justru karena kau menceritakan dongeng busuk kepadaku, kemudian menjebak kakau bersama bagawan kundi Lomuko, maka sekarang kau akan kubunuh kembali. Endang pati beroto menerjang dengan tamparan tangannya yang ampuh. Dua kali ia menampar, sekali kena dilakan oleh Ki Jatoko, yang kedua kali ditangkis, membuat tubuh si buntung kembali jungkir balik dan roboh. Sebelum endang pati beroto mengirim pukulan terakhir, Ki Jatoko berteriak. Jangan bunuh aku. Aku, aku ayahmu. Aku ayah kandungmu, karena akulah Joko Waneng Pati. Tangan yang sudah diangkat ke atas dan sudah menegang penuh tenaga sakti itu, tertahan, menggigil kemudian menjadi lemas dan turun kembali. Sepasang matu itu mi mandang wajah Ki Jatoko, terbelalak dan kosong, bergerak-gerak bingung, hidungnya kembang kempis, bibir yang tersenyum dingin kini tertarik seperti orang menderita nyari yang hebat. Kau bohong kau, kau bohong. Kuhancurkan kepalamu. Boleh. Kau pukulah, kau bunuhlah, akan tetapi ingat, aku benar-benar ayah kandungmu. Aku Joko Waneng Pati dan kau ini anakku, karena dahulu akulah kekasih ibumu, karti kosari kini suara Ki Jatoko tenang, hilang rasa takutnya karena ia sudah mempunyai pegangan. Pegangan yang menguatkan hatinya, yang menimbulkan keyakinannya bahwa hanya inilah jalan keluar dari bahaya maut di tangan gatis sakti ini. Bohong. Tak mungkin ibu sudi dengan manusia buruk macam engkau. Kau bukan Joko Waneng Pati karena orang itu sudah tewas di tangan ibuku. Hahaha. Memang mereka mengira aku telah tewas. Memang, ibumu bersama Roro Luhito mengeroyoku di pantai laut selatan. Aku terpelanting dan terjatuh ke dalam lautan. Ibumu dan Roro Luhito tak dapat mengejarku. Akan tetapi malang bagiku, seekor ikan hiu besar menyergap dan menyeretku. Biarpun aku berhasil membunuh ikan itu, akan tetapi kedua kakiku menjadi buntung, tubuhku menjadi cacat dan mukaku rusaka. Mereka tentu mengira aku mati karena melihat aku diseret ikan. Kau tanyalah ibumu. Bitorpun aku sudah menjadi begini, ibumu tentu akan mengenal aku. Hahaha, karena aku kekasihnya dahulu, aku ayahmu. Hahaha. Kijatoko tertawa bergelap ketika melihat betapa endang pati beroto terhuyung ke belakang seperti disambar petir. Dialah yang kini milangkah maju dan menantang, endang pati beroto, kau anakku, karena itu mana mungkin aku berniat buruk dan jahat terhadap dirimu. Tidak, anakku, sama sekali tidak. Kalau kau tidak percaya dan membunuhku, silahkan. Ini kepalaku, pukulah. Ini dadaku, tusuklah, aku takkan melawan anak kandungku sendiri dia em. Cukup endang pati beroto menyumbat kedua telinga dengan jari telunjuknya, matanya dipejamkan. Kijatoko tertawa bergelak dan baru berhenti ketika gadis itu membuka matanya. Dahulu aku tampan sekali, anakku. Tak usah kau malu, karena dahulu aku jadi seorang laki-laki yang dijadikan rebutan kaum wanita. Kau tanyakan saja kepada ibumu. Wajahmu mirip dengan wajahku ketika itu dan cukup. Diam kau dan mari kau ikut bersamaku ikut. Kemana akan tetapi Kijatoko tak dapat melanjutkan kata-katanya karena tiba-tiba endang pati beroto sudah menyambar tangannya dan menyaretnya dengan berlari cepat sekali. Kijatoko tak berdaya meronta, terpaksa ia pun mengerahkan kepandainya untuk berlari cepat kalau tidak mau terseret-seret oleh gadis yang hebat ini. Hatinya mulai berderbar, akan tetapi ia mengandalkan kecerdikannya. Dengan akalnya, kali ini pun ia terbebas daripada maut yang mengerikan di tangan endang pati beroto. Karena itu, ia tidak mau bicara lagi hanya ikut lari, menyerahkan diri kepada nasib dan kecerdikannya. Perang kecil yang terjadi di pertapaan Durgaloka berlangsung semalem suntuk dan amat serunya. Biarpun Dewi dan teman-temannya merupakan wanita-wanita terlatih dan rata-rata memilih ketangkasan, namun karena jumlah mereka kalah banyak sehingga setiap orang harus melayani pengeroyokan dua orang, bahkan Dewi dan adik-adiknya berlima dikeroyok oleh belasan orang, maka mereka menemui tanding yang berat dan banyaklah korban yang jatuh di antara kedua pihak. Joko Wandiro maklum akan hal ini. Akan tetapi ia hanya tega merobohkan para pengeroyok laki-laki saja karena ia merasa ragu-ragu kalau harus membunuh gadis-gadis yang mengeroyoknya. Baru setelah ia mendengar jerit Dewi menyebut namanya, lah terkejut dan cepat kaki tangannya bekerja merobohkan para pengeroyoknya. Hanya dengan membuka jalan darah, merobohkan belasan orang di sebelah kiri, ia dapat lolos dari kepungan. Sambil menyerang kanan-kiri dan depan, ia maju terus menuju ke arah suara panggilan Dewi. Betapa sedih hatinya ketika melihat bahwa anak buah Dewi banyak yang roboh tewas. Pertempuran tinggal beberapa kelompok dan yang terbanyak adalah mereka yang mengeroyoknya. Kini Joko Wandiro menjadi marah. Apalagi ketika ia menemukan Dewi rebah telentang dengan tombak menancap di lambungnya, Joko Wandiro mengeluarkan pekek dasyat dan mengambuk seperti seekor banteng teriuka. Anak buah pertapa Andur Galoka terkejut dan gentar, lalu mereka yang masih belum teriuka melarikan diri tersebar ke segala penjuru. Sinar matahari mulai menerangi bumi. Hati Joko Wandiro makin hancur setelah ia dapat melihat keadaan Dewi dan teman-temannya. Dewi mas merintih-rintih ketika ia pangku kepalanya, Dewi, kau, teriuka, tanya Joko Wandiro lirih sambil mimangku kepala gadis itu. Sekali pandang saja ia tahu bahwa gadete ini tak mungkin dapat ditolong lagi. Tombak yang menusuk lambung amat dalam, hampir tembus. Dewi mim buka matanya. Mulut yang tadinya menyeringai kesakitan itu kini tersenyum, bibirnya bergerak-gerak lemah, Joko, kita, kita menang, Joko Wandiro terharu, menangguk dan mendekap kepala yang tersenyum-senyum itu ke dadanya. Ketika ia menengok ke kanan-kiri, ia mi lihat bahwa Lasmi, Mini, Sari, dan Sundari juga sudah roboh tak berfernyawa lagi. Ia terisak dan mi mejamkan matanya. Joko, ia mi buka mata, mi mangku kepala dan mi mandang wajah Dewi. Joko, tak perlu kau bersedih. Kami berkorban dengan segala kerelaan, hati, kami, kami puas, kami, telah menemukan kau, seorang, yang, patut kami bela, kami mencintamu. Joko kedua match Joko Wandiro menjadi basah. Teringatlah ia betapa lima orang gadis ini selalu mengharapkan balasan cumbu rayu mereka. Akan tetapi ia selalu berteguh hati tidak melayani mereka. Kini ia merasa menyesal, ia selalu mengecewakan hati mereka, padahal mereka itu benar-benar mencintanya, bersetia sampai mati. Tanpa ia sadari, ia-ia menundukkan mukanya dan mencium mulut yang menyatap cinta kasih di ambang maut itu. Kini ia mencium penuh perasaan, penuh cinta kasih, penuh berahi. Ia merasa dengan bibirnya betapa mulut itu terbuka, mengeluh dan keluar sedu sedendari dada Dewi yang terengah-engah. Ketika ia melepaskan ciumannya dan memandang, ternyata Dewi sudah tak bernafas lagi, sudah mati dalam keadaan masih tersenyum bahagia. Memang bahagialah siapa saja yang mati dengan keyakinan bahwa dirinya mencinta dan dicinta. 30 orang anak buah Dewi kini tinggal 12 orang saja. Yang lain sudah tewas. Joko Wandiro berulang kali menghela nafas panjang penuh penyesalan dan kengerian. Mayat-mayat bergelimpangan. Mayat anak buah Dewi yang telah bertempur mati-matian, mati dengan senjata di tangan, dan mayat anak buah bagawan kundi lemuko, banyak yang telanjang bulat, menyeramkan. Ia juga menyesal sekali miliat mayat Sengwiku Jaladara. Banyak sekali yang tewas dalam pertempuran semalam. Tidak kurang dari enam puluh orang anak buah Durgaloka tewas. 12 orang anak buah Dewi yang masih hidup semua menangisi temen-temen yang tewas. Joko Wandiro menjadi makin berduka. Tiba-tiba terdengar suara mimanggil, kakang Joko Wandiro menoleh dan sejenak terusirlah kedukaannya, wajahnya berseri ketika ia lo menghampiri dan berseru, Ayu Chandra mereka saling tuberuk, dan saling peluk. Ayu Chandra menangis sesenggukan di dada kakaknya. Tadi ketika ia siuman dan sadar akan keadaan dirinya, melihat pertempuran hebat, Jah menyelingap mencari pakaiannya yang lalu dipakainya untuk mengganti pakaian sutra tipis yang mencijikan itulah masih pening, masih belum sadar benar dan tasih bingung. Maka ia menjauhkan diri lalu duduk bersilah, bersamadi untuk memulihkan tenaga dan mengusir sisa-sisa pengaruh buruk yang menguasai dirinya. Ketika ia sadar dari samadinya, perang sudah berhenti, keadaan sunyi, hanya terdengar suara beberapa orang wanita menangis. Ia keluar dari tempat sembunyinya, melihat bahwa malah M telah berganti pagi dan alangkah bahagia hatinya ketika ia melihat Joko Wandiro. Terima kasih kepada Yang Maha Agung yang telah melindungimu sehingga kita dapat bertemu dalam keadaan selamat adikku, kata Joko Wandiro sambil mengelus rambut yang harum dan halus itu, membiarkan adiknya sesengguhkan mie lepas perasaan hati. Aduh, kakang, alangkah banyak derita yang kualami, semua karena aku tidak menurut nasihatmu kakang. Aku menyesal, maafkan aku, husah, sudahlah, adikku sayang. Kau perlu mengasuh dulu. Kelak kita bicara karena sekarang aku harus melurus semua jenazah yang begini banyak ini. Joko Wandiro melepaskan Ayu Chandra yang ia suruh mengasuh, kemudian ia minta bantuan 12 orang anak buah Dewi untuk menggali lubang-lubang dan mengubur semua jenazah baik kawan maupun lawan, secara sederhana. Khusus untuk jenazah Wiku Jaladara, Dewi, Lasmi, Mini, Sari, dan Sundari mereka buatkan tempat kubur terpisah. Sehari penuh mereka bekerja dan baru selesai setelah matahari tenggelam. Joko Wandiro lalu mengumpulkan 12 orang wanita itu dan berkata, Kalian semua dengarlah nasihatku baik-baik. Setelah Dewi dan adik-adiknya tewas dalam pertempuran semalem, kiranya tidak ada perlunya lagi kehidupan dalam hutan di Anjas Moro yang kalian tempuh selama ini dilarutkan. Seperti telah menjatip raturanku, kalian masing-masing berhak untuk hidup wajar dalam masyarakat umum, mencari jodoh dan hidup berumah tangga mim bentuk keluarga. Kalian telah berjasa besar. Tempat ini, di dalam pondok bagawan Kunilomoko itu, banyak terdapat barang-barang berharga. Nah, kalian ambil dan bawa, bagi rata di antara kalian dan pergilah kalian, kembali ke masyarakat ramai. Ku wajurkan untuk kembali ke keluarga masing-masing, sambil menangis dua belias orang wanita itu mentaati perintah Joko Wandiro, mengumpulkan emas intan dan benda berharga yang banyak terdapat di Durgaloka, kemudian setelah berpamit mereka pergi berbondong meninggalkan tempat itu, menuju penghidupan baru. Setelah semua wanita gunung Anjas Moro itu pergi, Ayu Chandra yang sudah pulih kembali kesehatannya lalu menghampiri Joko Wandiro yang masih termenung karena belum lenyap kedukaannya oleh jatuhnya demikian banyak korban dalam titik pertempuran semalam. Kakang Joko Wandiro, kau berduka karena akibat perbuatanku, ya suara gadis itu penuh haru dan penyesalan, tangannya merangkul lengan Joko Wandiro. Joko Wandiro menoleh, lalu merangkul pundak gadis itu. Tidakkah karena perbuatanmu, Ayu? Jatuhnya banyak korban ini adalah sewajarnya. Untuk mi merantas kejahatan harus pula berani berkorban. Dewi dan saudara-saudaranya tewas sebagai wanita-wanita perkasa yang patut dipuji, demikian pulauiku Jaladara sudah meminuhi kewajibannya sebagai seorang suci. Aku tidak marah kepadamu, adikku, bahkan aku bahagia sekali dapat bertemu denganmu dalam keadaan selamat. Mengapa engkau meninggalkan aku, adikku? Bencikah engkau kepadaku? Ayu Chandra memundurkan mukanya dan dua butir air mati menetes turun. Ia menarik napas panjang berkali-kali kemudian berkata lirih, Aku seperti menjadi buta karena bujukan dan hasutan Kijatoko, manusia buntung yang amat keji dan jahat itu. Kau maafkan aku, kakang. Terus terang saja semenjak berpisah denganmu di sarangan, semenjak, semenjak kau menjadi, eh, kakak, kandungku, Aku kecewa dan, seperti mi bencimu. Kemudian ditambah oleh hasutan Kijatoko, Aku makin curiga kepadamu, ah, aku menyesal, Kakang Joko, Joko Vandiromi megang kedua tangan gadis itu. Sejenak mereka saling pandanf dan rasa haru menyelingap ke dalam jantung masing-masing. Betapapun, keduanya harus mengaku di dalam hati bahwa mereka tak dapat melenyapkan cinta kasih di antara merekal hanya oleh kenyataan bahwa mereka bersaudara sekandung, mereka mi maksa diri, mi maka esa menyelimuti rasa cinta kasih dengan rasa persaudaraan yang dipaksakan. Hal ini menimbulkan rasa nyeri seperti ditusuk-tusuk jarum dalam hati. Kijatoko memang seorang jahat yang amat berbahaya dan curang. Engkau yang masih belum berpengalaman sampai terkena hasutan dan terbujuk, hal ini tidak dapat aku menyalahkan engkau, Ayu. Bahkan seorang gadis sakti mandraguna dan ganas seperti endang pati beroto pun jatuh ke dalam bujukannya sehingga sampai menjat'i tawanan di sini. Apalagi engkau yang jujur dan pulos. Ah, tentu engkau banyak menderita kesengsaraan, adikku. Kalau saja dahulu kau lebih percaya kepada aku, takkan terjadi semua itu, Ayu Chandra memerenggut. Setelah berkumpul dengan Joko Wandiro, timbul pula gaya manjanya. Entah mengapa, di dekat, pemuda ini selalu ia mempunyai hasrat ingin bermanja, baik dahulu sebagai kekasih maupun kini sebagai adik. Kalau dipikir, engkau pula yang menjat'i biang keladinya, Kakang. Mengapa pula engkau tidak mau menuruti keinginan hatiku mimbalos denda'em kepada mereka yang mimusuhi ayahku dan ibunda kita? Mengapa engkau tidak mimbulahkan aku menuntut balos kepada orang yang mimbunuh ayah bundaku panjang sekali ceritanya, adikku? Kalau kau sudah mendengar semua penuturanku, tentu kau akan mengerti dan akan sependapat dengan aku bahwa permusuhan itu tidak semestinya dilanjutkan sampai berlarut-larut. Terputus atau tersambungnya rantai karena tergantung daripada kita sendiri kalau balas mimbalas dan permusuhan dilanjutkan, takkan ada habisnya. Kita tidak boleh hanya dipengaruhi oleh akibat dan bertindak tanpa menyelidiki sebabnya terlebih dahulu. Adikku, kematian kedua orang tuamu adalah akibat daripada sebab-sebab yang amat panjang dan nanti akan ku ceritakan kepadamu. Sekarang lebih baik kita meninggalkan tempat ini, kemana, Kakang? Kau ikutlah saja, aku akan pergi ke Pulau Sempu, Ayu Chandra kelihatan kaget dan ia melepaskan tangannya dari pegangan Joko Wandiro, ke Pulau Sempu. Di sana tinggal Kartiko Sari dan Roro Luhito, musuh besarku Joko Wandiro segera merangkul adiknya. SSTTT, kau masih belum dapat melenyapkan pengaruh bujukan beracun dari mulut Kijatoko. Kau percayalah kepadaku dan sebelum kau kuajak bertemu dengan mereka, kau akan mendengarkan cerita yang menjatih sebab kematian ayah bundamu, Ayu, sejenak Ayu Chandra Dia M, bingung dan ragu. Kemudian ia menubruk Joko Wandiro dan menangis di dada pemuda itu. Joko Wandiro mengerti akan perasaan adiknya, maka ia hanya mengelus-elus rembut yang halus itu sambil meramkan matu menahan hati yang seperti akan mencair oleh rasa cinta kasih. Akhirnya Ayu Chandra dapat menekan perasaannya dan berkata, Aku menurut, Kakang. Mulai sekarang aku akan mentaati segala perintahmu, kau, kau pengganti orang tuaku dan apapun yang kau katakan, akan ku taati. Joko Wandiro mencium rembut di ubun-ubun kepala gadis itu. Aku tahu, kau seorang gadis yang mulia, Ayu. Mari kita pergi, tidak enak lama-lama berada di tempat yang sudah berubah menjadi kuburan ini, mereka bergandeng tangan meninggalkan tempat itu. Ketika hendak keluar dari hutan, mereka melihat seekor kuda yang sedang makan rumput. Kuda itu cukup baik, lengkap dengan plananya, ah, tentu ini kuda Durgaloka, yang lain-lain tentu telah melarikan diri dalam keributan tadi. Lumayan kuda ini, lebih baik kau naiki, adikku. Malah em hampir tiba, mari kita cepat-cepat pergi dari sini, dan kau, Kakang aku lari di sebelahmu, apakah kau kira kalah oleh kuda Haihik? Kau memang seperti kuda Ayu Chandra sudah mulai timbul kejenakaannya. Hush, masa kakakmu seperti kuda? Kalau kakaknya kuda, adiknya apa Joko Wandiro mengimbangi kelakar adiknya? Ayu Chandra tersenyum dan melompat ke atas pelana kuda, lalu mim balapkan kuda di sebelah Joko Wandiro yang mengerahkan ilmu lari cepat menuju ke barat. Setelah gelap baru mereka berhenti di bawah pohon besar untuk melewatkan malam, Joko Wandiro menangkap seekor ayam hutan. Malam itu setelah makan bakar rubi dan daging ayam hutan, mereka bercakap-cakap dan Joko Wandiro mulai menceritakan kepada Ayu Chandra akan peristiwa belasan tahun yang lalu. Ia menceritakan hal yang ia dengar dari penuturan bibinya, Roro Luhito dan dari Kartikosari. Terus terang saja, Ayu, bahwa pokok pangkal segala peristiwa ini adalah karena kesalahan dua orang, yaitu yang pertama ayah kandungku sendiri, Mendiang Raden Wisangjiwo, dan kedua adalah seorang bernama Joko Wanengpati. Paman Pujo dan istrinya, bibi Kartikosari yang mula-mula menjadi korban kejahatan, mulailah ia menuturkan betapa Kartikosari dan Pujo yang sedang bertapa itu diganggu oleh kedatangan Raden Wisangjiwo sehingga terjadi pertempuran dan yang membuat Pujo dan Kartikosari roboh pingsan. Ketika sadar Pujo tahu bahwa Kartikosari telah diperkosa orang yang tentu saja oleh mereka berdua dianggap bahukan lain orang kecuali Raden Wisangjiwo. Perbuatan keji ini menimbulkan dendam sehingga Pujo yang hendak mim balos dendam minyerbu ke selo penangkep, kemudian karena Pujo tidak menemukan Wisangjiwo, dalam sakit hati dan kebencian mim buta ia menculik listiakumolo bersama anaknya. Akulah anak itu, Ayu. Aku baru berusia dua tahun ketika ibu diculik Pujo. Akan tetapi sebagai seorang ksatria utama, Paman Pujo tidak tega untuk mim balos dendam dengan mim perkosa ibuku. Dia hanya pergi mim bawaku dan kemudian aku dianggapnya sebagai puteranya sendiri dan dididiknya seperti murid terkasih. Sampai menjadi dewasa, aku masih beranggapan bahwa aku adalah putera kandung Paman Pujo, Ayu Chandra mendengarkan dengan muka pucat. Rasa kasihan yang besar terhadap Pujo dan Kartiko Sari sudah menghapus sebagian besar dendam hatinya. Tanpa mengganggu sedikit pun ia mendengarkan terus, pandang matanya bergantung pada bibir Joko Wandiro. Peristiwa itu membuat, Paman Pujo dan Bibi Kartiko Sari berpisahan, mereka menderita lahir batin sampai belasan tahun dan Bibi Kartiko Sari yang sudah mengandung kemudian melahirkan anak dalam keadaan yang mengerikan dan menderita sekali endang pati broto Ayu Chandrami motong cepat. Benar, Joko Wandiro mengangguk. Kemudian ibumu, juga ibuku, Listiakumolo yang bernasib malang, karena kehilangan aku, meneramap pukulan batin hebat sehingga terganggu pikirannya. Ayahku yang ketika itu masih menyeleweng dari kebenaran malah mengirimnya pulang ke rumah orang tua ibu kita di lereng lawu. Kalau nasib sedang dirundung kemalangan, belum lama setelah ibu dipulangkan, daerah itu diserbu perampok, semua keluarga kakek kita diserhabis dibunuh, kecuali ibu kita yang diculik oleh kepala perampok. Ah, kasehan ibu Ayu Chandra terisak, teringat kepada ibunya yang tercinta tentang nasib ibu kita selanjutnya, aku tidak pernah mendengar ceritanya, dan tahu-tahu ibu kita telah tinggal bersama ayahmu di sarangan. Sangat boleh jadi ibu kita tertolong oleh ayahmu, kemudian mereka menjatuhi suami istri dan lahirlah engkau, Ayu Chandra mengangguk-angguk, air mata bertepesan di atas kedua pipi. Sejenak Mir Kadia M, masing-masing tenggelam dalam lamunan. Ayu Chandra mengenangkan ibunya yang tercinta. Adapun Joko Wandiro menekan perasaannya yang terasa perih dan sakit karena selama hidupnya, belum pernah ia berjumpa dengan ibu kandungnya, belum pernah ia melihat bagaimana wajah ibunya. Untuk mencegah agar kenangan pahit ini tidak meracuni hatinya, ia melanjutkan ceritanya. Ia menceritakan betapa ayahnya, Raden Wisang Jiwo, akhirnya sadar namun sudah terlambat karena ketika ayahnya mencari ibunya di Lereng Lawu, ibunya sudah tidak ada. Diceritakan pula betapa ayahnya tewas dalam perang ketika Mim Bantu Pangeran Sepuh yang kini menjadi Seng Prabu di Panjalu. Akhirnya, Paman Pujo dan Bibi Kartikosari bertemu dengan ayahku dan barulah mereka itu tahu bahwa yang melakukan perbuatan keji terhadap diri Bibi Kartikosari di dalam Guhasiluman itu bukanlah ayahku, melainkan Joko Wanengpati. Paman Pujo menyesali perbuatannya, telah menculik aku dan menyengsarakan kehidupan ibuku. Karena itulah, ketika ibu kita bersama ayahmu datang ke Sungapan dan bertemu dengan Paman Pujo, maka Paman Pujo menyerahkan nyawanya di tangan ibu kita. Tanpa melawan Paman Pujo rela ditusuk keris oleh ibu kita, untuk membalas dan menebus dosanya dahulu. Bahkan sebelum meninggal dunia, Paman Pujo melarang Bibi Kartikosari dan Bibi Oroluhito, yaitu adik kandung ayahku yang juga menjadi istri Paman Pujo, untuk membalas dendam. Paman Pujo rela menebus permusuhan itu dengan nyawa dan menghabiskan sampai di situ saja, Ayu Chandra memandang wajah kakaknya yang membayangkan keharuan, kekaguman dan kedukaan. Tahulah Ayu Chandra bahwa guru kakaknya ini, Pujo, tentulah seorang ksatria yang amat gagah perkasa dan mulia sehinggarlah menebus kesalahan dengan menyerahkan nyawa. Ia pun menjatih terharu. Sayang sekali, Joko Vandiromi ngelanapas, manusia berdaya upaya, namun Seng Hyang Wisesa yang menentukan kesudahannya. Maksud mulia Paman Pujo itu ternyata gagal karena pada saat itu sebelum ia mati, datang secara tiba-tiba Endang Pati Broto yang telah menjatih murid di bioma Mangkoro dan memiliki ilmu kesaktion yang luar biasa. Bibi Kartiko Sari dan Bibi Roro Luhito mentaatip pesan Paman Pujo, akan tetapi tidak demikian dengan Endang Pati Broto. Begitu mendengar bahwa Paman Pujo adalah ayah kandungnya yang baru saja ia jumpai selama hidupnya, dan melihat betapa ayahnya yang baru dijumpainya itu tewas tanpa melawan oleh ibu kita yang masih berada di situ, ia lalu menerjang dan berhasil menewaskan ibu kita, bahkan melukai ayahmu sehingga ayahmu meninggal dunia, Ayu Chandra terisak menangis. Joko Wandiro mencuamkannya sampai tangis adiknya meredah. Barulah ia bicara laki dengan suara halus, demikianlah, adikku. Kita tidak boleh dihanyutkan oleh dendam. Kalau kita renungkan, bukankah perbuatan Endang Pati Broto itu pun wajar, seperti engkau pula yang melihat orang tua terbunuh lalu timbul kemarahan dan denam? Memang, dia terlalu ganas sehingga tidak memperdulikan pesan ayahnya, tidak memperdulikan cegahan ibunya. Akan tetapi, apakah kita perlu meniru dia? Bukankah lebih sempurna kalau kita taatip pesan Paman Pujo yang hendak menghabiskan urusan permusuhan dengan penebusan nyawanya? Dan terutama sekali, bukankah ayahmu sendiri meninggalkan pesan terakhir sebelum meninggal dunia, bahwa kau dilarang mimbalos dendam, dilarang untuk melanjutkan permusuhan? Inilah sebabnya, adikku sayang, mengapa aku melarang Nengkili mencari bibi Kartiko Sari dan bibi Roro Luhito untuk mimbalos dendam? Ayu Chandra tidak menjawab, hanya menubruk kakaknya dan menangis dengan muka di atas pangkuan Joko Wandiro. Sampai lama sekali Ayu Chandra menangis dan Joko Wandiro mendiamkannya saja, membiarkan gadis itu menghanyutkan semua rasa dendam dan sakit hati keluar bersama air matanya. Setelah Ayu Chandra kini mingsek-mingsek sebagai sisa tangisnya, Joko Wandiro lalumi megang kedua pundaknya dan mendorongnya duduk kembali. Sekarang, aku sengaja akan mengajakmu ke Pulau Sempu menemui mereka berdua, Ayu, dan aku yakin bahwa kalau kau telah bicara dengan mereka berdua, kau pun pasti akan memenarkan pendapatku ahwa mereka berdua itu bukanlah orang-orang jahat yang patut dijadikan musuh. Kita pergi mengunjungi Pulau Sempu yang tak jauh lagi, kemudian dari esak aku akan mengajakmu ke Panjalu untuk mencari Joko Seto siapa suara Ayu Chandra masih gemetar. Joko Seto, putra Paman Dharma Broto. Lupakah kau akan pesan ayahmu? Engkau dijodohkan dengan Joko Seto, dan sudah menjadi kewajibanku untuk mengurus perjodohanmu, karena sekarang akulah yang menjadi pengganti orang tuamu. Akulah yang menjadi walimu karena aku adalah kakak kandungmu Ayu Chandra mengerutkan keningnya yang bagus, lalu menggeleng kepalanya. Ku, aku tidak mau menikah eh, jangan begitu, adik. Tak mungkin pesan terakhir ayahmu akan engkau baikan begitu saja dan sudahlah, aku tidak suka bicara tentang itu. Terserah saja kepadamu kelak entang Pulau Sempu, kakang, perlu benarkah kita ke sana? Rasanya tidak nyaman hatiku kalau harus bertemu dengan mereka, sungguhpun penuturanmu tadi cukup menekan dan menghilangkan tekatku untuk membalos dendam. Joko Vandiromi megang jari-jari tangan adiknya yang kecil-kecil dan halus. Ayu Chandra, sesungguhnya bukan hanya untuk menghadap kedua orang BID itu, milainkan aku mempunyai kepentingan yang besar di Pulau Sempu. Aku hendak mengambil pusaka yang ku simpan di sana. Urusan ini amat pentingnya, karena itu adalah urusan kerajaan Panjalu dan aku harus mentaati pesan Ehang Guru Resi Bergowo dan Bapak Guru Narotama, Ayu Chandra mengangguk-angguk. Sebagai putri seorang pendekar sakti, ia tahu akan kepentingan ini. Akan tetapi setelah itu, mengapa harus ke Panjalu? Aku lebih senang kalau kau ajak kembali ke sarangan, aku, aku kepingin nyekar, menabur bunga, ditelaga untuk arwah ayahku, Joko Vandiro menarik napas panjang. Ia maklum bahwa sebetulnya gadis ini menyatakan keberatannya pergi ke Panjalu untuk mencari Joko Seto. Diam-diam ia menjadi bingung. Ada rasa syukur dan senang di sudut hatinya melihat betapa gadis ini agaknya tidak suka berjodoh dengan lain orang, berarti tak dapat menghapus cinta kasih di antara mereka, akan tetapi kesadarannya membisukan bahwa ia harus berusaha merangkap perjodohan yang sudah dipesankan oleh ayah gadis ini. Begini, adikku. Setelah aku mengambil pusaka, aku harus mengaturkan pusaka itu kepada Seng Prabu di Panjalu, maka terpaksa aku harus ke sana. Setelah hal itu beres, barulah aku akan mengantarmu ke sarangan, Ayu Chandra tidak mim bantah lagi dan malam itu ia tertidur dengan kepala berbantau paha Joko Vandiro yang duduk bersila. Kuda tunggangan mereka juga mengasuh di bawah pohon, kadang-kadang menyabetkan ekornya, kadang-kadang mendengus mengusirnya muknolo dewe onol ketika Joko Vandiro dan Ayu Chandra sudah sampai di hutan terakhir di Pegunungan Kidul, dekat Pantai Selatan. Tiba-tiba pemuda itu berhenti berlari dan Ayu Chandra juga menahan kendali kuda. Dua orang muda ini berdiri mi mandang ke depan dengan matel, terbelalak, karena di depan mereka telah menghadang dua orang yang sama sekali tak pernah mereka sangka-sangka akan mereka jumpai di situ. Mereka berdua itu adalah Endang Pati Broto dari Kijatoko. Endang Pati Broto tersenyum mengejek ketika Ayu Chandra mi loncat turun dari kuda dan menggandeng tangan kiri Joko Vandiro karena gadis ini merasa gelisah dan ngeri. Ia mengenal dua orang itu dan tahu bahwa mereka adalah iblis-iblis yang ganas dan keji lagi berbahaya. Ayu Chandra sama sekali tidak tahu bahwa sikapnya yang tampak mesra ini bagi Endang Pati Broto merupakan minyak yang menyiram api di dada, mi buat Endang Pati Broto tersenyum dingin untuk menyembunyikan hati yang panas. Hern M, bagus sekali. Kebetulan di sini kita bertemu, Joko Vandiro. Di sinilah kita lanjutkan pertandingan kita dahulu. Terimalah seranganku Endang Pati Broto sama sekali tidak mau memberi kesempatan kepada Joko Vandiro dan langsung menerjang dengan gerakan kilat, mi mukulkan tapak tangannya ke arah dada pemuda itu. Joko Vandiro kaget dan cepatia mendorong tubuh Ayu Chandra ke kiri, kemudian mengelap ke kanan sambil menggerakkan tangan menangkis pukulan Endang Pati Broto, duk dua orang itu terdorong mundur. Endang Pati Broto. Gila kah engkau? Begitu tak berbudi kah engkau sehingga kau lupa bahwa kakang Joko yang menyelamatkan engkau dari tangan bagawan kundilomu ko Ayu Chandra berteriak-teriak untuk mencegah pertandingan yang seru. Akan tetapi sia-sia belaka. Endang Pati Broto mana mau mendengarkan cegahannya? Gadis ini dengan ganas menerjang terus, seperti dahulu ia mengerahkan seluruh tenaga dan mengeluarkan semua kepandainya. Hie em em, Endang Pati Broto. Engkau benar keterlaluan sekali. Juga kah sombong bukan main? Apa kau kira aku tak dapat menanggulangimu? Bentak Joko Wandiro yang mulai marah dan pemuda ini pun balas menyerang dengan antep dan cepat. Ketika Ayu Chandra yang gelisah hendak mencegah, tiba-tiba lengannya dipegang orang dari belakang. Ia menjerit dan menempar ke belakang, akan tetapi kembali tangannya itu tertangkap. Melihat bahwa yang menangkapnya adalah Kijatoko, ia merontar-rontar sekuatnya. Hehehe, Cah Ayu, biarkan mereka berdua saling hantam. Mari menyelamatkan diri bersamaku. Mari kita cari musuh-musuh kita, kita hancurkan mereka. Lekas, kau ikut denganku tidakkah, kau lepaskan aku. Lepaskan. Manusia iblis kau, Jahanam busuk, aku tidak mau dibujuk lagi. Ayu Chandra merenggutkan tangannya dan Mi mutar tubuh sambil Mi mukulkan tangan itu ke arah leher Kijatoko. Karena marah dan benci, Ayu Chandra menjadi nekat dan serangannya cukup keras dan kuat. Wu'ut dengan mudah Kijatoko yang memang Mi miliki ilmu kepandaian dan pengalaman jauh lebih tinggi daripada gadis jelita itu, Miringkan tubuh mengelak dan secepat kilat lengan jekirinya Mi lingkar dan Mi milik pinggang Ayu Chandra yang kecil ramping. Hi em em, bocah bodoh sambil berkata begini, Dua buah jari tangan kanan Kijatoko menusuk tengkuk Ayu Chandra, Menotok jalah darah dengan kuat dan cepat sekali. Seketika tubuh Ayu Chandra menjadi lemas karena ia telah pingsan. Kijatoko menangkap dan Mi mondongnya. Dalam pertandingan menghadapi Endang Pati Broto kali ini, Joko Van Diro tidak bersikap mengalah seperti yang lalu. Ia merasa marah, apalagi ia pun amat khawatir akan keselamatan Ayu I Chandra. Ia maklum bahwa kalau ia tidak cepat-cepat mengalahkan Endang Pati Broto, Ayu Chandra akan terancam keselamatannya, terutama oleh Kijatoko. Dan untuk mengalahkan Endang Pati Broto, bukanlah hal yang mudah, Dan Mi membutuhkan pengerahan tenaga dan kepandayan sepenuhnya. Karena inilah maka begitu bertanding, Ia mengirim pukulan-pukulan yang hebat dan dasyat, Mengisi kedua lengannya dengan Aji Bojero Dahono Dan menggerakkan tubuhnya amat cepat dengan ilmu Bramoro Seto. Endang Pati Broto terkejut bukan main. Terasa olehnya bahwa gerakan pemuda ini jauh bedanya dengan Daulu. Kalau Daulu selalu terdesak olehnya DJLN hanya menggunakan siasat bertahan, Kini dialah yang terdesak. Hawa pukulan yang amat panas mim buyarkan Aji Wisang Nala yang ia gunakan, Dan kecepatan Jokowandiro mimbingungkannya. Pada saat Jokowandiro berkesempatan mengerlingkan matanya ke arah Ayu Chandra Dan melihat betapa gadis itu telah pingsan dan dipondong oleh Kijatoko yang siap hendak melarikannya, Kemarahannya Mi muncak. Pekik dasyat keluar dari mulutnya dan terjangannya kali ini biarpun dapat ditangkis oleh Endang Pati Broto, Namun demikian dasyatnya sehingga mim buat gadis sakti ini terlempar ke belakang sampai 5 meter jauhnya dan terbanting ke atas tanah sehingga bergulingan. Ia tidak terluka hebat, namun hal ini mim buat ia kaget setengah mati dan terutama malu yang berubah menjadi kemarahan yang meluap-luap. Baru sekali ini selama hidupnya ia menerima hinaan, dipukul sampai terlempar dan terbanting terguling-guling. Joko Wandiro, sekali ini kau mampus di tanganku teriaknya sambil min cabut keris pusaka brojol wuk dari pinggangnya. Akan tetapi begitu ia berhasil merobohkan Endang Pati Broto, sekali Mi lompat Joko Wandiro sudah menerjangki Jatoko. Si buntung ini tadi sudah meloncat hendak lari, akan tetapi pekik dasyat di Rodomoto demikian hebat pengaruhnya sehingga ia terkejut dan kedua kaki buntungnya seakan-akan lumpuh. Pada saat itu, tangan kiri Joko Wandiro Mi mukul punggungnya dengan Aji Petit Nogo, sedangkan tangan kanan pemuda perkasa ini merenggut dan merempas tubuh Ayu Chandra. Kijatoko sudah Mi ngerahkan tenaga dalam untuk melawan, namun tetap saja ia terguling, tidak kuat menerima pukulan ini, dan ia roboh pingsan. Ketika Joko Wandiro yang kini Mi mondong tubuh adiknya itu Mi mutar tubuh dan Mi lihat Endang Pati Broto sudah menghunus keris, ia terkejut sekali. Keris di tangan gadis itu mengeluarkan hawa yang Mi membuat bulu tengkuknya Mirmang dan jantungnya berdenyut keras. Itulah merupakan tanda bahwa keris pusaka di tangan gadis itu sebuah senjata pusaka, yang ampuhnya menggila. Dan ia teringat akan peristiwa belasan tahun yang lalu. Tak salah lagi, keris itu adalah keris pusaka Brojolwuk, keris pusaka Mataram yang dulu dipilih oleh gadis itu di depan ayang guru mereka. Keris pusika Mataram ya M.G. tersimpan di dalam patung kencana seribata rawis. Akan tetapi mengapa berada di tangan gadis ini? Bukankah dahulu ayang guru mereka, Seng Bagawan Kruk Museto atau Seng Bargowo menyuruh mereka menyembunyikan pusaka masing-masing di Pulau Sempu? Berhenti kau Joko Wandiro dan mari lanjutkan sampai seorang di antara kita menggeletak tak bernyawa di sini bentak Endang Pati Broto sambil menerjang maju. Joko Wandiro tahu akan bahayanya. Dengan keris pusaka sehebat itu, yang hawanya saja hampir melumpuhkan semangatnya, apalagi dengan memondong tubuh Ayu Chandra, andai kata tidak demikian pun, belum tentu ia cukup kuat untuk menandingi Endang Pati Broto dengan keris pusakanya itu. Maka ia lalu cepat melompat jauh ke kiri sengaja Mim perlambat larinya. Endang Pati Broto berseru nyaring, berhenti kau. Jangan lari, pengecut gadis perkasa itu mengejar dengan keris di tangan. Entah bagaimana, melihat kembali Joko Wandiro Mim bela dan melindungi Ayu Chandra, timbul kemarahan dan kebencian yang amat hebat di hatinya dan niat hatinya pada saat itu tiada lain, Mim bunuh mereka berdua barulah ia akan merasa puas. Ketika melewati segerombolan pohon dan hampir dapat menyusul Joko Wandiro, tiba-tiba pemuda itu ngimelok ke kanan, Mim mutari pohon dan kini menggunakan Aji Bayu Sakti Mim lompat bagaikan terbang cepatnya, kembali ke tempat tadi atau lebih tepat berlari menuju ke tempat kudanya. Berhenti kau, keparat Joko Wandiro. Berhenti Endang Pati Broto mengejar dengan marah. Akan tetapi Joko Wandiro sambil mimondong tubuh Ayu Chandra yang masih peingsan sudah Mim lompat bagaikan seekor kijang, hinggap di atas pelana kuda dan pada detik selanjutnya kuda itu sudah dibalapkan cepat meninggalkan tempat itu. Endang Pati Broto berhenti mengejar, Mim mandang debu yang mengepul tinggi di belakang kuda. Ia mim banting-banting kaki, mim maki-maki dan akhirnya ia menjatuhkan diri di atas tanah, menangis terisak-isak dengan perasaan yang tidak karuhan. Marah, malu, benci, duka, dan entah perasaan pahit apalagi yang saat itu mengamuk di dalam hatinya. Setelah akhirnya gelora hatinya dapat ditekan, Endang Pati Broto bangkit, menyimpan keris pusakannya lalu menghampiri tubuh Kijat Toko yang masih belum bangun. Dengan ujung kakinya ia membalikan tubuh yang tertelungkup itu, mengguncang-guncangkannya. Kijat Toko mengeluh dan merangkak bangun. Ketika bagaikan orang bangun dari mimpi buruk ia mengangkat muka dan melihat Endang Pati Broto, teringatlah ia akan semua peristiwa dan matanya mencari-cari ke kanan-kiri. Bangunlah dan hayo kita melanjutkan perjalanan, mana, mana. Ayu Chandra, cerwet. Hayo jalan encang Pati Broto menarik lengan Kijat Toko dan menyeretnya bangun dengan sentakan kasar sekali. Aduh! Aku, punggungku terpukul, sakit bukan main tanda seru Kijat Toko mengeluh lagi. Kita mengasuh dulu, Endang tidakkah? Hayo jalan terus kasihanilah, Endang. Aku letih dan lapar, haos dan sakit-sakit tubuhku kau kasihanilah, aku aku ayah, dia em. Sebelum tiba disempuh, jangan sebut-sebut lagi hal itu atau ku hancurkan kepalamu melihat pandang matu yang dingin itu, Kijat Toko bergidik, kemudian karena maklum bahwa di tangan gadis ini ia tidak akan dapat berbuat sesuatu, ia pun lalu mengikutinya melanjutkan perjalanan. Jalanan sementara itu, Joko Vandiro sudah mim bawa lari Ayu Chandra. Setelah tiba di tepi pantai dari mana tampak pulau sempu, barulah ia turun dari kuda. Ayu Chandra sudah sioman. Di tengah jalan tadi dengan mengurut punggungnya, Joko Vandiro telah mim bebaskan pengaruh Totokan Kijat Toko. Kakang, kenapa kau tidak lawan dan bunuh saja Endang Pati Broto itu? Biarpun kita tidak akan mendenda M kepadanya, akan tetapi dia itu seorang gadis persen jahat dan ganas seperti iblis. Dia yang selalu mim musuhi dan menyerangmu terlebih dulu. Mengapakah selalu mengalah kepadanya ah, kau tidak tahu adikku. Dia itu bagaimanapun juga adalah putri Paman Pujo dan Bibi Kartiko Sari, bagaimana aku tega untuk mim bunuhnya? Selain itu, dengan keris pusaka Mataram di tangannya, tak mungkin aku dapat menangmi lawan dia. Sudahlah, mari kita mencari perahu. Kuda ini cukup ditukar dengan sebuah perahu kecil, dan memang betul dugaannya. Seorang nelayan dengan senang hati menukarkan perahu kecilnya yang butut dengan kuda itu, karena memang kuda ini jauh lebih mahal harganya. Penukaran ini mendatangkan untung besar baginya. Demikianlah, tanpa mim buang waktu lagi Joko Wandiro lalu mengajak Ayu Chandra untuk berlayar, menyeberang ke Pulau Sempu yang sudah tampak dari Pantai Laut Selatan. Kartiko Sari dari Roro Luhito hidup dengan aman dan tenang di Pulau Sempu. Pulau ini kosong dan tanahnya cukup subur sehingga dua orang wanita perkasa itu tidak mendapat kesukaran untuk hidup mengasingkan diri di situ. Mereka bercocok tanam dan mendirikan sebuah pondok baru karena pondok bekas tempat tinggalersi bergowo telah rusak. Kandungan mereka sudah makin tua. Kartiko Sari mengandung tujuh bulan sedangkan Roro Luhito mengandung lima bulan. Sebagai putri-putri yang memiliki kepandayan tinggi, hidup menyendiri di pulau itu bukanlah hal yang sukar bagi mereka, bahkan menenangkan pikiran setelah mereka mengalami hal-hal yang menegangkan di masa yang lalu. Juga merupakan hiburan atas kedukaan hati mereka kehilangan suami. Yang terutama sekali, tempat yang sunyi dan jauh dari dunia ramai ini merupakan tempat sembunyi yang paling aman sehingga tak mungkin ada musuh yang dapat mengganggu mereka. Hanya Joko Wandiro seorang yang tahu akan tempat sembunyi mereka ini. Orang lain siapakah dapat menduga bahwa dua orang putri itu bersembunyi di pulau kosong? Mereka mempunyai sebuah perahu dan dengan perahu inilah kadang-kadang Roro Luhito menyeberang untuk mencari kebutuhan mereka yang tak dapat ditemukan di atas pulau. Dan pada siang hari itu, Roro Luhito baru saja datang dari darat, di mana ia mencari dan membeli bumbu-bumbu masak karena persediaan di pulau sudah habis. Mereka berdua duduk meneduh di bawah pohon sambil menikmati angin semilir dan mi mandagom baka ombak laut selatan yang menggelora ke pantai. Kak Sari, ada orang datang berperahu tanda seru tiba-tiba Roro Luhito berbisik sambil menudingkan telunjuknya ke arah pantai. Kartiko Sari cepat mi mandang dan bangkit berdiri. Betul saja. Sebuah perahu makin mendekati pulau. Keduanya menduga-duga dengan hati berdebar dan tanpa disadari mereka sudah berpindah tempat, menyelinap di balik segerombolan tanaman untuk menyembunyikan diri. Mereka tidak ingin dilihat orang luar. Sambil bersembunyi dua orang wanita perkasa itu mengingintai. Mereka Joko Wandiro dan Endang Pati Broto Kartiko Sari berseru setelah perahu itu makin dekat pulau. Suaranya terdengar penuh kegembiraan dan kini mereka berdua melompat keluar dari tempat sembunyi. Setengah berlari mereka menuju ke tepi laut dan melambai-lambaikan tangan. Joko, Endang. Kesini Kartiko Sari berseru keras. Suaranya nyaring terbawa angin mi lalui atas ombak asamudera. Agaknya terdengar oleh Joko Wandiro karena pemuda itu sambil mendayung, sejenak mi lambaikan tangan ke atas. Kak Sari, gadis itu bukan Endang Tanda Seru Roro. Luhito berkata, suaranya mulai tegang. Bu, bukan Endang, benar, dia bukan anakku. Suara Kartiko Sari tidak hanya tegang, bahkan gemetar. Roro Luhito dengan halus mi megang tangan madunya, menepuk-nepuk perlahan untuk menenangkan hati dan menghiburnya. Siapapun dia, kalau datang bersama Joko Wandiro, tentu seorang baik-baik.